Intro Wirid yang ketiga dari Wirid waktu malam yaitu Annaumu Tidur Kata Imamul Ghazali Walabaksa anyu'idda Zalika fil-aurad Anya'udda Nggak mapa ini tercatat Atau terhitung dari Wirid Nah terhitungnya tidur Ini dari Wirid Iza ru'iyat adabu Kalau diperhatikan Adab-adabnya Amin ya Wiridnya malam kan ada lima Dua sudah kita bahas Sekarang Wirid yang ketiga Lah Wirid yang ketiga ini Annaum Tidur Kalau kita perhatikan Wirid-Wirid sebelumnya itu Antara Quran Doa Sholat Tasbih Fikir Dan yang lain Sebagainya Ini tidur Nah kata Imamul Ghazali Nggak masalah Tidur ini masuk dalam Wirid Kalau diperhatikan Oleh orangnya Adab-adabnya Kalau Pokoknya tidur Nggak termasuk Wirid Tapi kalau diperhatikan Adab-adabnya Tidurnya menjadi Wirid Makanya Dikatakan Naumul Alim Ibadah Wa nafasuhu Tasbih Tidurnya orang alim Itu ibadah Bernafasnya Tasbih Makanya jadi orang yang pintar Kalau jadi orang bodoh Nggak dapat apa-apa Ini tidurnya tak loh Ibadah Tidurnya orang alim Kenapa? Beda Kalau kita tidur Nggak ada niat apa-apa Pokoknya turu Ngantuk turu Pengacian ngantuk turu Mocok Kur'an ngantuk turu Yang nggak tidur Kerja sama Mangan Melek Jogok parkiran Pengacian turu Apa turu? Turu tak uribe Pokoknya Duduk Tidur Duduk Tidur Bahkan jongkok turu Mudah-mudahan Nggak jeting kok Jongkok Ngeden turu Nah Nah ini parah ini Nah Kalau tidurnya orang alim Nggak Tidurnya itu ibadah Makanya setan itu Takut dengan orang alim Walaupun Tidur Ceritanya kan sering ya Kita dengar Ada orang Budu itu lari Berlindung dia Dari kejaran setan Di masjid Di masjid Pikirnya ini masjid Rumahnya Allah Nggak berani setan masuk Nganggu dia Atau ngejar dia Bener setan Nggak masuk Bukan karena masjidnya DCC Nggak wani Katanya setan Aku bukan Nggak berani masuk Atau Nggak berani sama kamu Yang membuat Aku Gagal masuk Atau Nggak masuk Itu karena itu Orang alim yang tidur Bukan orang yang alim Yang sedang ibadah Sedang tidur Gara-gara orang alim Misalnya sedang tidur Itu laku takut Karena itu setan Nggak berani Menghadapi satu orang alim Tapi seribu orang ibadah Ahli ibadah Siap Setan La faqihun wahidun Asyaddu ala syaitan Min alfi Abidi Satu orang yang Alim Itu lebih ditakuti Oleh setan Dari seribu orang Yang ahli ibadah Bukan satu orang Yang ahli ibadah Seribu Orang ahli ibadah Kau kan bentinoboso Suruh setiap hari Bangun malam Tapi nggak ngerti Nggak faham ilmu Dan lain sebagainya Dengan satu orang alim Yang ngerti ilmu Dan lain sebagainya Tidurnya aja Ditakuti kok Apalagi ibadahnya Apalagi Ibadahnya Kenapa kok Seperti itu Iya Mereka tidurnya itu Memerhatikan Adab-adab Memerhatikan Adab Dan ada niat-niat Niat-niat Kalau kita kan Misalnya contoh ini contoh Begadang Nggak mikir besok Sekarang ini Nggak mikir besok Yang penting Sekarang asik Bakar-bakar Makan-makan Liwetan Dan lain sebagainya Nggak mikir besok Mikir malam itu Walaupun Ada tujuan Supaya ini Supaya itu Kan gitu Ada tujuan Akhirnya Ahatan Telat Kapi Apa Tadi malam Liwetan Kepengen Terus Yang mulai Dizi Nggak melu Mangan Seturuh Apa Mending Melu Ini Nggak Kalau mereka Mikir Sekarang Aku melakukan Ini Tapi besok Ada tugas lagi Yang harus aku Lakukan Sehingga mereka tidur Istirahat Untuk apa Besok Kalau kita mau Berpergian Apa sih Lihat HP-nya Oh baterainya tinggal Tidak Tidak sih Enggak boleh berangkat Di Cess HP-nya Nah ketika berangkat HP-nya bisa dipakai Full Tenang dia Nggak dibiarkan Nah seperti itu Orang alim Menyikir Oh nanti malam Ada bangun malam Ada ibadah Di waktu malam Saya kerjanya Nggak usah keras-keras Emang nanti malam Nggak bisa bangun Makan Dihidangkan makanan Sate Gule Nasi mandi Dan lain sebagainya Misalnya Waduh kalau saya makan Kebanyakan Nanti malam Nggak bisa bangun Kakak Mangan Sedikit aja Yang penting Makan Biar nanti malam Bisa Mikir Untuk tidurnya Mikir dia Saya tidur Biar nanti bisa bangun Saya tidur Biar besok bisa melakukan Ibadah ini Kebaikan ini Dan yang lain Sebagainya Kita Nggak Talam Pindah talam Si sini Nggak mikir Nggak pengisok tangi Atau Nggak Besok telat Atau tidak Nggak mikir Akhirnya Tidurnya Seperti sapi Nggak berharga Sama Sekali Tapi kalau orang alim Berharga tidurnya Karena itu disebutkan Oleh Rasulullah Naumul alim Ibadah Wa nafasuhu Tesbih Bahkan Di dalam hadith Disebutkan juga Orang yang tidur Dengan adab Itu disebutkan apa Eh tasabak Ibadatan Dianggap ibadah Tidurnya dianggap ibadah Sebagaimana diriwayatkan Iza dinukil Iza namal abdu Ala toharatin Zakiran lillahi ta'ala Kalau seorang hamba Tidur Dalam keadaan Suci Memiliki wudhu Tidur punya Wudhu Makanya sunahnya tidur Itu apa Wudhu dulu Lalu saya sudah punya istri Lalu batal Lalu doai Saya wudhu dulu batal Lalu itu ada yang mengatakan Wudhu untuk tidur Itu Untuk suami Atau istri Tidak membatalkan Wudhu nya Walaupun bersentuhan Beda kalau untuk sholat Untuk membaca Al-Quran Kesunahan itu ya Untuk tidur Untuk tidur Bukan untuk yang Yang lain Hanya untuk Tidur Walaupun ada pendapat Yang mengatakan Sama aja Wudhu untuk tidur Dan sebabnya Membatalkan dengan bersentuhan Tapi ada yang mengatakan Tidak khusus ini Jadi tidur Dalam keadaan Memiliki wudhu Sunah Kemudian tidurnya Zakiranillah Dalam keadaan Berdikir Membaca doa Tidur Atau adab-adab Bacaan-bacaan Yang disunahkan Al-Rasulullah Seperti Bismillah Amut Singkatnya Atau Kalau kepingin Lebih panjang Bismillah Membaca Tesbih 33 Kali Tahmid 33 Kali Takbir 33 Atau 34 Kali Kemudian Istighfar Astagfirullah Ladzim Ladzim Lailah Ilah Ilah Tidur Tidur Kali Kemudian Membaca Allahumma Inni Aslam Tunafsi Ilah Wafawattu Amri Ilah Wawarja Tudah Ilah Rahbatan Warahbatan Minka Ilah Lamal Jawal Aman Jamin Kaila Ilah Allahumma Aman Tidur Bikita Bikala Anzalta Wan Nabi Arsalta Kemudian Membaca Surat Al-Kafirun Kuliha Ayuhal Kafirun Kalau belum tidur Ya Baca Salawat Atau Baca Istighfar Sampai Tertidur Sampai Zikir Misalnya Allah 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 Misalnya Tidurnya Sampai Kiamat Mati Beruntung Dia Husnul Khatimah Kalau bangun Tidurnya Dianggap Ibadah Turul Ngiler Ngiler Lek payu Kemang Regan Milihatan Kalau payu Tapi Bernilai Ibadah Untuk Dia Bernilai Ibadah Bahkan Bukan 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 Ibadah Dianggap Sholat Sampai Bangun Jadi Dia tidur Selama Dia tidur Dianggap Sholat Bayangkan Kalau Satu Jam Berapa Rokaat Yang Sudah Dilakukan Traweh Setengah Jam 23 Rokaat Kan Gitu Setengah Jam 23 Rokaat Kalau Satu Jam Anggap 46 Anggap 46 Rokaat Eh Sumbayang 66 Rokaat 46 Ngobliya Bakdiala Itu Telok Kalau Tidak Dilihat Tidak Sholat Fardu Itu Terpaksa Kalau Tidak Fardu Yang Tidak Dilakoni Apalagi 46 Rokaat Berat Tapi Ini Tidur Ini Tidur Dianggap Sholat Sampai Bangun Kalau Itu Tidurnya Satu Jam Kalau Dua Jam Kalau Tiga Jam Bul Salah Tidak Buk minutes Enak Ini Apa Daripada Ngaji Ter Daripada kerja Daripada Mangantok Ter Ter Tidak Ini Di Korban Atau Di Kerendun Mesisan dan masuk di pakaian yang dia pakai malaikat dimasuk ketubuhnya atau berpakaian dengan pakaiannya malaikat kalau dia tidur kadang orang tidur itu kan gak tenang kadang bergerak-gerak ketika dia terbangun ketika bergerak terbangun misalnya nyamuk selimuti ucul menjadinya selamut kan bangun dia ketika dia bangun dia berdikir Astagfirullah atau Allah misalnya langsung malaikat yang berpakaian dengan pakaiannya dia itu memintakan ampun kepada Allah untuk dia enak kan ini tidurnya bernilai nah karena itu dianjurkan kita saat tidur itu berwudu karena juga ada khabar yang mengatakan jika seorang hamba tidur dalam keadaan memiliki wudu diangkat ruhnya ke arsnya Allah jadi ruhnya ditempatkan di arsnya Allah bagi seorang hamba yang tidur dalam keadaan memiliki wudu bahkan kalau dalam riwayat yang lain diangkat ruhnya ke ars kalau dia dalam keadaan punya wudu dalam keadaan punya wudu diizinkan untuk sujud di arsnya Allah kalau dia dalam keadaan junub tidak diizinkan untuk sujud hanya wudu belum mandi tidak diizinkan untuk sujud tidur ini memang dianjurkan jangan tidak tidur semalaman tidak tidur tidak tidur karena itu pernah terjadi antara sahabat Mu'ad dan Abi Musa sahabat Mu'ad dan Abi Musa Mu'ad berkata kepada Abi Musa kefatasma figyamilel apa yang kamu lakukan apa yang kamu perbuat untuk giyamulel katanya Abu Musa aku mulail ajma aku tidak tidur semalaman aku bangun ibadah sedikit pun aku tidak tidur bangun semalaman bahkan bukan hanya tidak tidur tapi atafa wakul quran fihita fawuqan jadi aku terus membaca al-quran ketika tidak tidur itu aku terus membaca al-quran seperti aku membacanya di waktu siang lalu Mu'ad berkata setelah Mu'ad bertanya Mu'ad ngomong lakin ni'ana tu ma'agum kalau aku tidak aku tidur dulu kemudian aku bangun tidur dulu kemudian aku bangun wa'aktasibu vinaumati ma'aktasibu vigaumati dan aku mendapatkan di tidurku apa yang aku dapatkan disaat aku bangun akhirnya apa hal tersebut omongan dua orang ini diceritakan oleh keduanya ke Rasulullah salallahu alaihi wassalam lalu Nabi mengatakan Mu'ad afghah minkah Mu'ad lebih pinter lebih pandai lebih mengerti daripada kamu daripada kamu Rasulullah salallahu alaihi wassalam lah apa adabnya tidur apa adabnya tidur adabnya tidur ada sepuluh adabnya tidur ada sepuluh yang pertama adalah at-taharatu wa siwak adabnya tidur yang pertama yaitu dalam keadaan suci dan memakai siwak sebagaimana hadith yang sudah kita sebutkan barusan jika seorang hamba tidur dalam keadaan suci ruhnya ini dinaikkan ditempatkan di ars kalau dia mimpi itu mimpinya benar tapi kalau dia tidur dalam keadaan suci ruhnya ini gak bisa ke arsnya Allah ibarat motor bensinnya gak cukup atau kalau itu kendaraan apa lama gak kuat naik gak kuat naik kalau dia mimpi mimpinya itu buah tidur bunga tidur cuma walaupun mimpinya disitu dapet istri cantik misalnya harus dibayang-bayang istri cantik putih seksi kaya misalnya cuma bunga tidur wah dari tetang itu senang goyang-goyu misalnya wah aku mampu mimpi untuk buju mudah-mudahan untuk buju temen anakku turuhmu ambik ngentut-ngentut ya tak terima percuma aku mampu gak tidur nyeneng cuman nyenengkan kamu saja tapi gak kamu akan dapatkan tapi kalau tidurnya dalam keadaan mudah wudhu tangi syukuro Alhamdulillah ini berarti ya kabar gembira ini aku akan dapat istri cantik misalnya atau dapat yang diinginkan yang diharapkan tapi subuhnya gak telat lah kemudian mimpinya gak bisa dipercaya ya mimpinya tidak bisa dipercaya nah yang dimaksud disini bukan hanya bersuci secara tohir saja tapi toharatu tohir wal batin bersuci secara tohir yaitu wudhu dan semisalnya bersuci secara batin kosongkan dari hati kita niat-niat buruk kosongkan dari hati kita niat-niat buruk karena itu kalau kita belajar di dakhiratul musyarafa itu disitu diperintahkan enam disebutkan disitu diantara contohnya kal higit hasad dan semisalnya di bawah ini niat-niat buruk jadi kosongkan tidur suci lohirnya suci batinnya tidak ada niat buruk seperti dendam iri menipu orang dan yang lain sebagainya kosong ini yang dimaksud toharo yang disabdakan oleh rasul salallahu alaihi wassalam kenapa karena toharo batin itu adalah yang dapat menembus atau membuka yang gaib yang tidak nampak yang tidak terlihat di barat gelap cahayanya itu toharo batin itu cahayanya sehingga yang tadinya gelap kita gak kelihatan apapun sehingga terlihat kalau itu tertutup kuncinya yang bisa membuka sehingga kita mengetahui makanya kalau mimpi mimpinya bisa beneran kenapa tadinya tertutup dengan toharatul galop dibuka sama Allah mimpinya terjadi apa yang dimimpinya itu benar terjadi kenapa toharatul galop cuma takuduk toh wah dendam dalam hatinya iri jadi tidurnya itu dalam keadaan dendam tidurnya dalam keadaan iri atau ingin melakukan ini melakukan itu dari keburukan kemaksiatan mimpi masih gak bisa dipercaya mimpinya kenapa belum toharatul galop masih toharatul jasad atau toharatul tohir belum toharatul batin yang ini maksud adalah toharatul batin jadi suci dan memakai siwak itu adab yang pertama nanti akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya adab-adab tidur yang kita ketahui jangan tidak kita amalkan amalkan berusaha waktu malam itu kita tidur niat taubat niat istighfar minta ampun kepada Allah dan niat membersihkan hati dari kotorannya dari keburukannya dari kejahatannya walaupun mungkin tidur masih ada keinginan-keinginan itu tapi kalau terus kita lakukan pada waktu malam insyaallah di kemudian hari akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin tidak seperti kita membersihkan kotoran dalam pakaian kita membersihkan belum hilang tapi kita bersihkan lagi nanti lama-kelamaan juga hilang bawa hilang kelam ini bawa hilang nodanya kan gitu ya pokoknya hilang gitu loh insyaallah hilang kalau kita niat benar niatnya benar bukan hanya sekedar untuk sesuatu tapi benar niat ingin menghilangkan pagi masih jengkel ini dikandani si pancet mana saat misalnya iri misalnya itu kok pemenang misalnya tapi terus kita insyaallah di kemudian hari benar-benar hilang dari kita mudah-mudahan amin alhamdulillah rabbil alameen كل الذي جاد بالعاذ عن يهد سقهار ويدان ليلقى الحاضر البادي وتنعش الهائم الوالهان رؤيتم يا أم قومان أغام جانب الوالي إن قايد الحاض أقدامي وأوقفني فاقون رسولي إليهم أيها الغادي سليم عليهم وخبرهم بما لقي روحي وجسمي وقلب الوالي حصادي وقل لهم مان عنكم وفي يدي ما لا غنى عنه من ذهر ومن زادي ذن الخلي بأن البود يؤنسني فكيف يؤنسني تردي وإبعادي أم كيف أسعو ريب أنصار قرب هم أقصى مرامي ومتلوبي ومرتادي أم كيف أنصار لهم عهدا وقد منحوا محضا الويدادي وجادوا قبل إيجادي قطع لمكثي بدار البود منتظران إذن المصير إليهم طول أمدي أقبل الطور بمن أدن بها نزلوا يوم اجتماعي بهم في حين إشهادي يا هل ترى تجمع الأيام في داعتين بيني وبين أحيبابي وأسيادي وأرتوي من شرب القوم في زمرين من عارفين وأغطاب وأوتادي وأوقيد النور رفيم سباح واضيحت نور على نور من الفتح وأورادي نور السلوك ونور الجذب قد جمع فأشرق بين زهاد وعبادي ها قد علمت ولا شاق يخالطني أن الطريق في خرق لمعت وترق معلوف في نفس زانه خلق أن جو به بين أشكالي وأضدادي وقد تحق كتو أن الخير أجمعه ضمن اتباعي لجد المصف الهادي عليك أزكا صلاة الله يتباعها منه سلام بآزال وآبادي عليه أزكا والحمد لله رب العالمين أزكا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah